Bismillahirrahmanirrahim Kepalinya terbongkar dan diduga hanyalah sebuah trik Jindan akhirnya meminta bertabayu Kalau kamu seorang muslim, kamu serata bertabayu Cucut, cucut, cucut Saya menangtang Masa Pusat Merah, ada tembak jarak 2 meter ya Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini-begini Di atas ringnya digomuzir sama saya ya Anda ribut-ribut aja, ngapain nama saya dibawa-bawa Cuma maaf, saya tidak terima untuk penawarannya Ula'ika ala hudam mirrabbihim wa ula'ika humul muflihun Pesulat merah kembali bongkar trik keluar benda dari tubuh Pusam Sudin kembali bikin ngakak Pasca kebergok kaget dengan petasannya sendiri Lantas bagaimanakah pandangan Ustadz Khalid Basalamah Terkait ramainya para dukun Simak selengkapnya berikut ini Beberapa waktu terakhir jagat media hiburan memang tengah diramaikan dengan Kemunculan para dukun Ada yang mengaku bisa mengobati sakit Hingga tampil mengaku kebal terhadap benda-benda tajam Tentu fenomena tersebut menjadi bahan perhatian publik Bagaimana tidak Hal-hal yang selama ini dianggap tak masuk akal Nyatanya ada sebagian yang ternyata disebut hanyalah trik semata Seperti baru-baru ini muncul sosok yang mengaku cicit dari bah priok Yakni Habib Jindan Sosok pria muda itu mengaku bisa kebal Bahkan sempat menantang Marcel sang pesulap merah untuk adu tembak Sayang belum sempat adu kesaktian dengan Marcel Ilmu kebal Jindan justru dibongkar oleh Dennis Hingga ketahuan hanyalah sebuah trik semata Bahkan banyak warganet yang berhasil meniru membengkokkan jarum pentul di pipi Seperti yang dilakukan Jindan Padahal sebelumnya Jindan mengaku itu adalah ilmu kesaktian Allah SWT Melihat pengakuan Jindan membuat Ustadz Rizki Maisa Putra ikut angkat bicara Keras Ustadz tersebut mengaku menyayangkan pernyataan Jindan Yang membawa-bawa nama Allah Padahal hanyalah trik semata Sudah kelewat batas Dan baginya itu adalah penistaan Di sisi lain melihat banyaknya hujatan warganet Setelah kebongkar bahwa kebalnya hanyalah trik semata Habib Jindan justru mendiut Tak seperti awal kemunculannya yang begitu berapi-api Bahkan tampak begitu percaya diri Kini Jindan justru terlihat kalem Selain mengaku bahwa apa yang dilakukannya memang hanyalah trik Bahkan Jindan mengatakan jika memang muslim Ia mengajak untuk bertambahin Karena isu suka dengan kedamaian Jindan pun membeberkan bagaimana kronologi pamer ilmu kebalnya Sombongnya Jindan yang sempat menantang Marcel Radival Aduh tembak bahkan mengajak kering Deddy Kompuser Rupanya juga ditanggapi oleh pria 45 tahun itu Namun alih-alih menerima baik Deddy justru tanggapi pedas Ojan Jindan Deddy Kompuser memperingatkan Jika ingin Ribut-ribut saja Namun jangan membawa-bawa namanya Tentu melihat Deddy Kompuser ikut angkat bicara Membuat para warganet ramai-ramai mendukung Anda ribut-ribut saja Ngapain nama saya dibawa-bawa Cuma maaf saya tidak terima untuk penawarannya Sementara itu melihat banyaknya para dugun yang muncul pamer kesaktian Hingga mengaku bisa mengeluarkan paku dalam tubuh Marcel, sang pusulat merah rupanya ikut beraksi Kembali membongkar di Dukatrik Bagi Marcel, keluar paku maupun keluar plastik sama saja Ia pun kembali memperagakan bagaimana bisa muncul plastik dari tubuh Membuat para warganet semakin berjaya Bahwa selama ini banyak sekali oknum dugun Yang diduga menjadikan trik sulat untuk pengobatan Di sisi lain kembali bikin geger dan viral Sebuah cuplikan video di mana Kusam Sudin Diduga tengah mengobati pasiennya Sebelum sang pusulat datang Terlihat beberapa pasien sudah duduk di hadapannya Dan terlihat beberapa media untuk pengobatan Terlihat ada semacam petasan yang menyala Setelah itu sang pusulat terlihat masuk Dikira petasan sudah selesai Sang pusulat terlihat begitu kaget saat petasan kembali menyala Dalam video tersebut juga dituliskan keterangan Kusam Sudin lawak Dikira petasannya sudah habis Gak taunya masih ada sisa Kaget sendiri kan Kaget sama petasan sendiri Tulis keterangan video tersebut Yang sotak ramai di komentari warganet Banyak yang ikut ngakak dan tak habis fikir Ya maraknya fenomena kemunculan para dukun yang sudah secara terang-terangan Juga membuat Ustadz Khalid basalamah ikut bersuara Dalam sebuah tayangan Ustadz Khalid menyinggung dukun-dukun zaman sekarang Sudah tampil begitu gagahnya Bahkan sudah berani menggunakan media sosial Dan banyak yang menjadi korban Ustadz Khalid memperingatkan bahwa perbuatan semacam tersebut Syirik kepada Allah dan merupakan dosa besar Ustadz Khalid juga menjelaskan dalam sebuah surat Bahwa para pendusta yang lagi banyak membuat kejahatan Adalah para dukun dan tukang sihir Sementara itu meski sebelumnya gagal pamir kebal Habib Jindan Yang juga mengaku sebagai cicit mah priok Pengajara para dukun Firdaus Iwobo Tak pantang menyerah Bahkan ia kembali membawa grup kebal ke rumah Deni Sumargo Untuk membuktikan ilmu kebal memang ada Sayang dalam pamir ilmu kebal grup tersebut Disebut ada satu yang terluka Melihat bagaimana grup tersebut berseraksi Seorang warganet berkomentar Itu berdarah ya Yang diikuti komentar warganet lain Nesu-nesu taros Kita petua ingkoho otenan Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton